Halo guys, ketemu lagi di Dekasport, sport for your hobby. Nah, kali ini kita mau unboxing raket dari brand PowerMax, yaitu PowerMax Thunder 777. Ini raket agak asing ya, nggak banyak sih yang pakai juga. Makanya saya coba review, saya tertarik karena ada rekomendasi dari Dimas Indra. Review PowerMax Thunder 777 dong bang. Oke, kita coba review. Saya coba cek raketnya. Oh, ternyata cukup menarik nih. Ada beberapa hal yang membuat saya tertarik untuk review raket ini. Sebelum kita unboxing, kita bahas dulu tentang brand PowerMax ini. Saya mencoba cari website resminya, tapi belum ketemu, nggak ketemu. Saya coba search, ada sih di Facebook, tapi sepertinya itu bukan pabrikannya. Kemudian, saya juga nggak tahu ini brand dari mana, meskipun ada tulisan Design in Korea. Kalau ada yang tahu, boleh komen di bawah. Ini dari mana atau mungkin ada link website resminya. Nah, saya sangat terbantu kalau ada yang mau komen di bawah. Nah, video kali ini kita video unboxing. Nanti kita tes di lapangan baru kita bikin video review-nya. Brand PowerMax ini, kalau kita perhatikan, itu desainnya mirip-mirip brand ternama, yaitu Yonex. Ya, sebenarnya sah-sah aja ya, selama dia tidak 100% miru dan tidak melanggar patent, itu sah-sah aja. Contoh di handphone, itu kalau iPhone ngeluarin satu flagship barunya dia, nggak lama kemudian akan muncul dari brand-brand lain yang desainnya mirip-mirip. Misalnya dulu ada tombol di bawah, mungkin ada muncul, tombol di bawah. Kemudian ada kameranya, nggak timbul, muncul desain berikutnya, ya dan seterusnya lah. Sah-sah aja, asalkan nggak melanggar patent atau 100% miru ya. Menurut saya itu lebih baik daripada benar-benar miru persis alias KW. Itu malah justru menjebak customer. Kasian kalau merasa tertipu, teman-teman, customer-nya ya. Contohnya ada ini nih. Advance 88DS. Kalau diperhatikan sih mirip Astro 88S dan 88D. Yonex ya. Kemudian ada lagi Power Mac Sharp Saber 11. Sharp Saber 11. Sama kayak rakyat legendaris Topic Hidayat. Dan pernah dipakai Kevin Sanjaya juga, yaitu Yonex Saber 11. Kemudian ada lagi adalah Nano Particle 700. Itu mirip dengan Nano Flare 700. Kemudian ada Dual 12. Itu mirip kayak Voltric 1DG. Nah Voltric 1DG itu salah satu raket andalan saya. Jadi raket andalan saya ya. Kemudian kita ke paket pembeliannya. Oke saya beli ini Rp250.000. Harusnya di dalamnya akan ada raket dengan warna black, orange, green. Kemudian ada senar Power Mac. Tapi saya tidak minta dipasang ya. Saya minta tidak dipasang. Grip juga saya minta tidak dipasang. Kemudian akhirnya ada tas raket bahan kain. Oke saya nantinya akan saya pasang rang senar Yonex BG66 atau BG66 Ultimax. Jadi saya samakan dengan raket-raket saya yang lain. Supaya nanti pas tes itu lebih besar pengaruhnya adalah dari si raket. Jadi tidak terpengaruh dari si senar karena udah saya buat sama semua. Kemudian kita unboxing aja dulu. Ini raketnya Thunder. Ini raketnya ya. Kemudian ini senarnya CP Power Ultramax. Wow. Di sini sih ratingnya gede banget ya. Ratingnya ini sama dengan BG66 Ultimax nih. Power sama kontrol. Sama repulsion. Di atas malah nih. Oh tapi tidak tahu deh. Tidak tahu ya bener. Kalau beneran segini sih. Keren banget ini raket. Ya apa senarnya. I'm not sure. Towel grip. Oke. Towel grip. Towel grip-nya warna biru. Saya tidak suka grip anduk ya. Lebih suka karet. Nah. Ya untuk pack-nya sederhana sekali ya. Untuk raketnya murah nih. Kalau raket mahal. Aduh ngeri juga ya. Tidak di bubble wrap dia. Ya sudah. Oke. Kita sekarang ke spesifikasinya ya. Spesifikasi mungkin akan saya bandingkan dengan. Apaq Ziegler. Dan juga. Isopower. Nah yang isopower-nya itu. Sih. Sudah. Saya giveaway-kan ya. Jadi tidak ada barangnya. Tapi datanya masih ada. Tipenya. Saya belum tahu. Ini tipenya apa. Nanti kita pelajari. Kemudian. Brand-nya jelas. Power Max. Kemudian seri-nya Thunder 777. Kemudian. Made-in-nya. Kita cari yuk. Made-in mana dia. Made-in-nya. Made-in. Design in Korea. Made-in-nya tidak ada. Sama kayak RS tuh. RS juga. Brand-nya. Denmark. Tapi tidak tahu. Made-in-nya mana. Oke. Kemudian. Sell package-nya. Paket penjualannya. Ada tadi nih. Nah. Tas kain. Kemudian. Senar. Tadi ya. Ini senar. Kemudian. Grip. Handuk. Dan racket itu sendiri. Frame material. Frame material. Kita lihat di sini. Apa ya. Ini tuh. Pusatnya. HG resin. Singkatan apa. HG resin. Nanti coba deh saya cari. HG resin. Kemudian. Frame material. Tidak ada keterangannya sih. Frame materialnya apa. Mungkin sama ya. HG resin. Mungkin maksudnya. High modulus graphite. Plus resin ya. Kemudian. Beratnya. 84 gram. Plus minus 2. Di sini ada ya. Terusannya tuh. Nanti di zoom aja. Biar enak. 84 gram. Plus minus 2. Balance nya. Di 288. Plus minus 3. Jadi. Dia. Slightly. Head heavy. Atau. Event balance. Yang menuju ke head heavy. Antara itu. Saya lebih suka bilang head heavy itu di 2.90. Kalau di bawah 2.90. Saya lebih suka bilang event balance. Meskipun. Tiap-tiap orang beda. Tiap-tiap brand juga beda. Menentukan berapa angka head heavy dan event balance. Oke. Ada tulisan R.A. Nanti coba saya cari tau apa ya R.A. Saya gak bawa meteran. Ntar saya ukur. Oh. Ini. 675. Panjangnya 675. Jadi udah panjang. Biasanya rakyat murah itu lebih pendek. Tapi ini panjang nih. Bagus deh. 675 sama kayak Avaxin Ziegler. Kemudian. Maximum tension. 33 pounds. Balance. Poinnya tadi udah. Di 288. Kemudian jumlah grow match. Grow matchnya kita hitung. Tuh. 38. 38 kali 2. 76. Wow. Gernya 70. 76 loh ini. Grow matchnya keren nih. Udah. Yang model baru ya. 76. Yuk. Kita mulai. Ke tampilannya nih. Dari bawah. Ini dia capnya. Kita buka aja ya. Ini ada tasnya. Ini tampilannya sih mirip-mirip apa sih. Cara pengamasannya ya. 33. Post ada tulisannya Asia Pacific Golden Brand Product Global Business Magazine Award Asia Pacific Top Golden Brand Product. Oke. Kita dari bawah. Ini power max. Kemudian gripnya. Ini kalau ngomongnya G5. Iya sih G5 nih. Kecil ya. Sama kayak Yonex juga G5-nya segini. Ini dia paling menarik nih. Ini kalau di Yonex sebutannya adalah EBCAP. Energy Booster Cap. Ya. Jadi. Kalau di Yonex. Itu kan dia pakai NEM. NEM ini. EBCAP ini fungsinya untuk mengoptimalkan si NEM. Jadi. Saat dia bending atau menekuk atau flex. Ini akan mengoptimalkan. Ya. Walaupun sepersekian milimeter ya. Kemudian yang di sisi samping. Yang di sisi sampingnya. Ini fungsinya untuk menjaga agar dia tetap lurus. Jadi tidak tertwist. Tidak ter... Apa? Pelintir. Atau tidak belok ke kanan-kiri. Jadi. Rakyat itu hanya bisa bergerak ke depan belakang. Tidak melintir ke kanan-kiri. Ya. Ini EBCAP. Kalau di Yonex sih. Ini di seri premium baru ada. Di seri Taiwan maupun China. Tidak ada. Keren sih. Saya tertarik mau review ini sih. Gari-gari EBCAP-nya. Ini beneran gak? Ini EBCAP-nya benar-benar ngaruk gak ya? Oke. Lanjut ke atasnya. Ini ada tulisan Power Max. Ini ada tulisan Asia Pacific Top Brand. Kemudian. Ini ada tulisan Design in Korea. Kemudian ada... Beratnya. Balance Point dan RA. Oke. Lanjut ke... Tampilannya. Tampilannya sih keren banget guys. Ini untuk ukuran Rp250.000. Ini keren banget. Stikernya juga bagus sih. Keren banget sih. Tampilannya bagus. Kemudian di bagian T-Join-nya juga... Lebih rapih dibanding rakyat-rakyat murah yang lain ya. Ini relatif rapih. Oke. Untuk D-T-Join-nya. Kemudian kita ke atas... Frame. Frame-nya ini model... Apa yang ngomongnya ya? Ulir gitu ya. Pelintir ya. Jadi ada tebal, tipis. Model ulir. Ada juga merk Bull yang model-model begini nih. Bagus sih. Bagus sih. Keren banget sih ini. Ini model frame-nya. Shape-nya. Kemudian... Kita cek deh. Frame-nya itu apakah isometric atau compact. Wow. Ternyata isometric guys. Ini keren sih. Kalau saya pribadi lebih suka yang isometric atau dynamic optimum frame. Atau apa. Diamond head lah ya. Yang ukurannya gede. Karena lebih enak aja gitu. Sweet spot-nya lebih banyak. Jadi kalau kita mukul. Tidak kena tepat sasaran pun masih oke gitu. Iya bener. Ini saya bandingin sama SS2020. Yang dynamic optimal frame. Atau isometric lah ya. Sama. Atau kita penasaran perbandingin lagi sama isometricnya Yonex. Ini astroke 69. Yonex astroke 69. Isometric. Yak. Isometric gue. Keren gue. Ini keren sih. Oke. Ini makin happy nih saya ini. Mudah-mudahan nanti pas bikin video review juga happy. Karena saya pernah bikin video review. Unboxingnya happy. Begitu di review. Ternyata saya malah emosi. Ya. Saya gak sebutin merknya. Oke. Sekarang kita ke gromads-nya. Sangat disayangkan gromads-nya gak rapi. Nongol-nongol begini. Gak lurus. Gromads-nya kurang rapi sih guys. Walaupun dia pake udah yang pake Ujoin. Jadi disini senarnya lebih aman saat pemasangan. Dan saat dipake juga. Tapi. Kurang rapi nih. Kalau ditekan dari bawah aja dia mau lepas tuh. Ini sih bisa saya lepas nih. Gak bahaya jangan deh. Kurang bagus sih gromads-nya. Kemudian ada 2 gromads di atas yang. Warnanya putih. Bening agak berbeda. Ini bagus nih ya. Ya sayang aja sih. Agak kurang oke nih. Gromads-nya. Yang bagian bawah. Yang Yusep. Kalau yang di samping-samping sih masih oke. Oke. Ini ada tulisan. Kestikernya ya kita ya. Ada tulisan Thunder. Kelihatan keren banget. Saya tuh kayak pernah liat model kayak gini tuh rakyat apa ya. Jadi serinya tuh ditulis disini. Oke. Oke disini ada tulisan Speed Power. Speed Power. Maximum Tension 33. Tons. Kemudian. Ini ada tulisan apa? Nano. Kok ada tulisan Nano? Kok ada tulisan Nano? Oh ada tulisan Nano disini. Disini ada tulisan Thunder. Thunder. Warnanya ada yang hijau sama ya. Orange. Oke. Anyway. Buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Supaya nanti bisa ngikutin video reviewnya. Karena di reviewnya akan kita bahas lebih detail. Baik spesifikasi maupun feel saat dipakai di lapangan. Setelah rekomendasinya. Tunggu video berikutnya. See you. Da. Da. Tunggu video berikutnya. Tunggu video berikutnya. Tunggu video berikutnya. Terima kasih.